Kisah hikmah ini menceritakan tentang seorang ahli hadit, yang menghabiskan hidupnya di Mekah. Ia adalah Abu Ali al-Fuzail bin Iyaz al-Talakani, lahir di Hurasan. Diriwayatkan bahwa sewaktu masih muda, Fuzail adalah seorang perampok. Setelah bertobat, Fuzail pergi ke Kufah kemudian ke Makkah, di mana ia menetap hingga wafatnya pada tahun 187 Hijriyah atau 803 Masehi. Nama periwayat hadit ini cukup terkenal sebagai seorang ahli hadit, dan keberaniannya dalam menghutbahi halifah Harun al-Rashid yang berkuasa saat itu. Berikut kisahnya. Sewaktu masih muda, Fuzail mendirikan tenda di tengah-tengah padang pasir, yaitu di antara daerah Merv dan Bawart, Iran saat ini. Jubahnya terbuat dari bahan kasar, topinya terbuat dari bulu domba, dan di lehernya senantiasa tergantung sebuah taswi. Mempunyai banyak kawan, yang kesemuanya terdiri dari para perampok dan penyambun. Siang dan malam mereka merampok dan membunuh, lalu menyerahkan hasil rampasan mereka kepada Fuzail, karena ia adalah pemimpin mereka. Lalu ia akan mengambil sesuatu yang disukainya, sesudah itu membagi-bagikan sisa harta rampasan tersebut kepada semua kawanannya. Ia selalu tanggap tentang sesuatu, dan tak pernah absen dari pertemuan-pertemuan mereka. Setiap anggota baru yang sekali saja tidak menghadiri pertemuan, Fuzail akan mengeluarkannya dari kelompok mereka. Suatu hari, sebuah kafilah yang besar melewati daerah mereka. Fuzail dan kawanannya telah menanti-nantikan kedatangan kafilah itu. Di dalam rombongan, ada seorang lelaki yang pernah mendengar desas-desus mengenai para perampok itu. Ketika ia melihat kawanan perampok itu dari kejauhan, ia pun berpikir, bagaimana ia harus menyembunyikan sekantong emas yang dimilikinya. Kantong emas itu akan ku sembunyikan, katanya di dalam hati. Dengan demikian, jika mereka merampok rombongan ini, aku masih mempunyai modal untuk diandalkan. Pikirnya. Ia pun keluar dari barisan kafilah itu. Kemudian ia melihat sebuah tenda, dan di dekat tenda itu ada seorang yang wajah dan pakaiannya tampak sebagai seorang pertapa. Maka kantong emas itu pun lalu dititipkannya kepada orang itu yang sebenarnya adalah Fuzail sendiri. Taruhlah kantongmu itu di pojok tendaku, Fuzail berkata kepadanya. Lelaki itu pun melakukan seperti apa yang dikatakan Fuzail. Kemudian ia kembali ke rombongannya, tetapi ternyata mereka telah dirampok oleh kawanan Fuzail. Semua barang bawaan mereka telah dirampas, sedang kaki dan tangan mereka diikat. Lelaki itu melepaskan ikatan sahabat-sahabat seperjalanannya. Setelah mengumpulkan harta benda mereka yang masih tersisa, menyingkirlah mereka dari tempat kejadian itu. Lelaki tadi kembali ke tenda Fuzail, untuk mengambil kantong emasnya. Ia melihat Fuzail sedang berkerumun dengan kawanan perampok dan membagi-bagikan hasil rampasan mereka. Celaka, ternyata aku telah menitipkan kantong emasku kepada seorang perampok. Lelaki itu mengeluh, tetapi Fuzail yang dari kejauhan melihatnya, memanggilnya, dan ia pun datang menghampiri. Apa yang engkau inginkan? Lelaki itu bertanya kepada Fuzail, Ambillah barangmu dari tempat tadi, dan segera tinggalkanlah tempat ini. Lelaki itu segera berlari ke tenda Fuzail, mengambil kantong emas, dan meninggalkan kawanan perampok itu. Dengan keheranan, kawan-kawan Fuzail berkata, Dari seluruh kafila itu, kita tidak mendapatkan satu dirham pun dalam bentuk tunai. Tetapi mengapa engkau mengembalikan 10 ribu dirham itu kepadanya? Fuzail menjawab, Ia telah mempercayaiku, seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku nanti. Aku hargai kepercayaannya itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula. Pada hari yang lain, mereka merampok kafila yang lewat, dan merampas harta benda mereka. Ketika kawanan Fuzail sedang makan, seorang anggota kafila itu datang menghampiri mereka, dan bertanya, Siapakah pemimpin kalian? Salah satu dari kawanan perampok itu menjawab, Ia tidak ada di sini. Ia sedang sholat di balik pohon yang terletak di pinggir sungai itu. Orang itu terdiam keheranan, tetapi sekarang ini belum waktunya untuk sholat. Lelaki itu berkata, Ia sedang melakukan sholat sunnah. Seorang lainnya di antara penyamun itu menjelaskan, Tetapi mengapa ia tidak makan bersama-sama dengan kalian? Lelaki itu lanjut bertanya, Ia sedang berpuasa? Jawab salah seorang dari mereka lagi. Tetapi sekarang ini bukan bulan Ramadan. Ia sedang berpuasa sunnah. Dengan sangat heran, Lelaki tadi menghampiri Fuzail yang sedang husyuk di dalam sholatnya. Setelah selesai, berkatalah ia kepada Fuzail. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimana mungkin seseorang berpuasa dan merampok, kemudian sholat dan membunuh orang muslim, pada waktu yang bersamaan? Apakah engkau memahami Al-Quran? Fuzail bertanya kepadanya. Ia, jawab lelaki itu. Tidakkah Allah yang maha kuasa berkata, orang-orang lain telah mengakui dosa-dosa mereka, dan mencampur adukkan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang aniaya. Lelaki itu terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang mengatakan bahwa pada dasarnya Fuzail adalah seorang yang berjiwa kesatria dan berhati mulia. Apabila di dalam sebuah kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diambilnya. Begitu pula harta benda orang-orang miskin, tidak akan dirampas Fuzail. Untuk setiap korbannya, ia selalu meninggalkan sebagian dari harta bendanya yang dirampas. Sebenarnya semua kecenderungan Fuzail tertuju kepada perbuatan yang baik. Pada petualangannya itu, Fuzail tergila-gila kepada seorang wanita. Fuzail selalu menghadiahkan hasil rampasannya kepada wanita kekasihnya itu. Karena mabuk asmara, Fuzail sering memanjat dinding rumah si wanita, tanpa memperdulikan keadaan cuaca. Sementara berbuat demikian, ia selalu menangis. Suatu malam ketika ia sedang memanjat rumah kekasihnya itu, lewatlah sebuah kafilah, dan di antara mereka, ada yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Terdengarlah oleh Fuzail ayat yang berbunyi. Belum tibakah saatnya hati orang-orang yang percaya, merendah, untuk mengingat Allah. Ayat ini bagaikan anak panah menembus jantung Fuzail, seolah sebuah tantangan yang berseru kepadanya. Wahai Fuzail, berapa lama lagikah engkau akan merampok para kafilah? Telah tiba saatnya kami akan merampokmu. Kemudian Fuzail terjatuh dan berseru. Memang telah tiba saatnya, bahkan hampir terlambat. Fuzail merasa bingung dan malu. Ia berlari ke arah sebuah reruntuhan bangunan. Ternyata di situ sedang berkemah sebuah kafilah. Mereka berkata, Marilah kita melanjutkan perjalanan. Tetapi salah seorang di antara mereka mencegah. Tidak mungkin, Fuzail sedang menanti dan akan menghadang kita. Mendengar pembicaraan mereka itu, Fuzail pun berseru. Berita gembira, Fuzail telah bertobat. Setelah berseru demikian ia pun pergi. Sepanjang hari, ia berjalan sambil menangis. Hal ini sangat mengembirakan orang-orang yang membenci dirinya. Kepada setiap orang di antara sahabat-sahabatnya, Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka dihapuskan. Akhirnya hanya tersisa seorang Yahudi dibawar. Fuzail meminta agar janji setia di antara mereka berdua dihapuskan. Namun si Yahudi tidak mau dibujuk. Sekarang kita bisa memperolok-olok pengikut Muhammad, si Yahudi berbisik kepada teman-temannya sambil tergelak-gelak. Jika engkau menginginkanku untuk menghapuskan janji setia yang telah kita ikrarkan itu, maka ratakanlah bukit itu. Si Yahudi itu berkata kepada Fuzail sambil menunjuk ke arah sebuah bukit pasir. Bukit itu tidak mungkin dapat dipindahkan oleh seorang manusia, kecuali untuk waktu yang sangat lama. Fuzail yang malang mulai mencangkul bukit itu sedikit demi sedikit, tetapi bagaimanakah tugas tersebut bisa diselesaikan? Pada suatu pagi, ketika Fuzail sangat letih, tiba-tiba datanglah angin kencang yang meniup bukit pasir tersebut hingga rata. Setelah melihat betapa bukit pasir itu telah menjadi rata, si Yahudi yang merasa sangat takjub itu, berkata kepada Fuzail. Sesungguhnya aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan menghapuskan janji setia kita, sebelum engkau memberikan uang kepadaku. Oleh karena itu masuklah ke dalam rumahku, ambil segenggam uang emas yang terletak di bawah permadani dan berikan kepadaku. Demikian sumpahku akan terpenuhi dan janji setia di antara kita bisa dihapuskan. Fuzail masuk ke dalam rumah si orang Yahudi, sesungguhnya si Yahudi telah menaruh gumpalan-gumpalan tanah di bawah permadani itu. Tetapi ketika Fuzail merabah ke bawah permadani itu dan menarik tangannya keluar, ternyata yang diperolehnya adalah segenggam penuh dinar emas. Dinar-dinar emas itu diserahkannya kepada si orang Yahudi. Islamkanlah aku, si Yahudi berseru kepada Fuzail. Fuzail mengislamkannya dan jadilah ia seorang muslim. Kemudian si Yahudi berkata kepada Fuzail, Tahukah engkau mengapa aku menjadi seorang muslim? Hingga sesaat yang lalu aku masih ragu, yang manakah agama yang benar? Aku pernah membaca di dalam Taurat, jika seseorang benar-benar bertobat, kemudian menaruh tangannya ke atas tanah, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Sesungguhnya di bawah permadani tadi telah kutaruh tanah untuk membuktikan tobatmu. Dan ketika tanah itu berubah menjadi emas karena tersentuh oleh tanganmu, tahulah aku bahwa engkau benar-benar bertobat dan bahwa agamamu adalah agama yang benar. Haripun berlalu, namun kegelisahan hati Fuzail belum juga sirnah. Ia merasa bersalah atas apa yang pernah dibuatnya. Kemudian ia memohon kepada seseorang yang ditemuinya. Demi Allah, ikatlah kaki dan tanganku, kemudian bawalah aku ke hadapan Sultan, agar ia mengadiliku karena berbagai kejahatan yang pernah kulakukan. Orang itu memenuhi permohonan Fuzail. Ketika Sultan melihat Fuzail, terlihatlah olehnya tanda-tanda manusia berbudi pada dirinya. Aku tidak bisa mengadilinya, demikian sang Sultan berkata. Kemudian ia memerintahkan agar Fuzail diantarkan pulang dengan segala hormat. Ketika sampai kembali di rumahnya, Fuzail menangis dengan keras. Orang-orang yang melintas di depan rumahnya pun terheran-heran. Dengarlah Fuzail yang sedang berteriak-teriak itu. Mungkin ia sedang disiksa. Demikian orang-orang berkata, Memang benar, aku sedang disiksa. Fuzail menjawab, Apamu yang sedang dipukuli? Mereka bertanya lagi, Batinku, jawab Fuzail. Kemudian Fuzail, menjumpai istrinya. Istriku, aku akan pergi ke rumah Allah. Jika engkau suka, engkau akan kubebaskan. Tetapi istrinya menjawab, Aku tidak mau berpisah dari sisimu. Kemanapun engkau pergi, Aku akan menyertaimu. Maka berangkatlah mereka ke Mekah. Allah yang Maha Kuasa telah memudahkan perjalanan mereka. Di Mekah mereka tinggal di dekat Kabah dan bisa bertemu dengan beberapa orang-orang alim. Untuk beberapa lama Fuzail berteman akrab dengan Imam Abu Hanifah. Mengenai disiplin diri Fuzail untuk belajar dan mendalami ilmu, telah banyak dikisahkan. Di kota Mekah ini, terbukalah kesempatan bagi Fuzail untuk berhotbah, dan penduduk kota senantiasa berbondong-bondong untuk mendengarkan kata-katanya. Nama Fuzail segera menjadi buah bibir di seluruh pelosok negeri. Namanya pun terdengar oleh halifah Harun al-Rashid. Pada suatu malam, Harun al-Rashid memanggil Fazel Barmesid, salah seorang di antara pengawal-pengawal kesayangannya. Harun al-Rashid berkata kepada Fazel, Malam ini, bawalah aku kepada seseorang yang menunjukkan kepadaku siapakah aku ini sebenarnya. Aku sudah bosan dengan segala kebesaran dan kebanggaan. Fazel membawa Harun al-Rashid ke rumah Sofyan al-Uyayna. Mereka mengetuk pintu dan dari dalam Sofyan menyahut. Siapakah itu? Pemimpin kaum muslimin, jawab Fazel. Sofyan terburu-buru keluar rumahnya, ia berdiri di hadapan Fazel dan berkata, Mengapakah Sultan Sudi menyusahkan diri? Mengapa tidak dikabarkan saja kepadaku, sehingga aku datang sendiri untuk menghadapnya? Mendengar ucapan tersebut, Harun al-Rashid berkata, Ia bukanlah orang yang aku cari. Ia pun menjilatku seperti orang-orang yang lainnya. Mendengar kata-kata Sultan tersebut, Sofyan berkata, Jika demikian, datanglah pada Fuzail bin Liyas, ia adalah orang yang engkau cari. Pergilah kepadanya. Kemudian Sofyan membacakan ayat, Apakah orang-orang yang berbuat Aniaya menyangka, bahwa kami akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang menerima, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang sah. Harun al-Rashid menimpali, Seandainya aku menginginkan nasihat-nasihat yang baik, niscaya ayat itu telah mencukupi. Mereka pun pergi. Hingga tiba di depan rumah Fuzail, kemudian mereka mengetuk pintu rumah. Dari dalam Fuzail bertanya, Siapakah itu? Pemimpin kaum muslimin, jawab Fasel. Bukankah suatu kewajiban untuk mematuhi para pemegang kekuasaan? Selah Fasel. Jangan kalian mengganggu ku, tidak ada sesuatu hal yang disebut kekuasaan, jawab Fuzail. Jika engkau secara paksa mendobrak masuk, engkau tahu apa yang engkau lakukan. Namun Fasel masih berusaha, agar Sultan bisa masuk ke dalam rumah dan menemui Fuzail. Sampai beberapa lama kemudian, pintu rumah pun terbuka. Harun Ar-Rashid melangkah masuk. Begitu Harun menghampirinya, Fuzail meniup lampu hingga padam, agar ia tidak bisa melihat wajah Sultan. Harun Ar-Rashid mengulurkan tangannya, dan disambut oleh tangan Fuzail yang kemudian berkata, Betapa lembut dan halusnya tangan ini. Semoga tangan ini terhindar dari api neraka. Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan berdoa. Harun Ar-Rashid sangat tergugah hatinya, dan tak bisa menahan tangisnya. Katakan sesuatu kepadaku, Harun memohon kepada Fuzail. Fuzail mengucapkan salam kepadanya dan berkata, Leluhurmu, pamannya Nabi Muhammad SAW, pernah meminta kepada Nabi, Jadikanlah aku pemimpin bagi sebagian umat manusia. Nabi SAW pun menjawab, Paman, untuk sesaat, aku pernah mengangkatmu menjadi pemimpin dirimu sendiri. Dengan jawaban ini, yang dimaksudkan Nabi SAW adalah, Sesaat mematuhi Allah, adalah lebih baik daripada seribu tahun dipatuhi oleh umat manusia. Kemudian Nabi menambahkan, kepemimpinan akan menjadikan sumber penyesalan pada hari kebangkitan nanti. Lanjutkan, Harun Ar-Rashid meminta, Ketika diangkat menjadi halifah, Umar bin Abdul Aziz memanggil Sultan bin Abdullah, Raja bin Hayat dan Muhammad bin Kaab. Umar berkata kepada mereka, Hatiku sangat gundah karena cobaan ini. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu bahwa kedudukan yang tinggi ini adalah sebuah cobaan, walaupun orang-orang lain menganggapnya sebagai suatu karunia. Salah seorang di antara ketiga sahabat Umar itu berkata, Bila engkau ingin terlepas dari hukuman Allah di akhirat nanti, pandanglah setiap muslim yang lanjut usia sebagai ayahmu sendiri, setiap muslim yang remaja sebagai saudaramu sendiri, setiap muslim yang masih kanak-kanak sebagai putramu sendiri, dan perlakukan mereka sebagaimana seharusnya seseorang memperlakukan ayahnya, saudaranya dan putranya. Lanjutkanlah, Harun al-Rashid meminta lagi, Anggaplah negeri Islam sebagai rumahmu sendiri, dan penduduknya sebagai keluargamu sendiri. Jenguklah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan bersikap baiklah kepada anakmu. Aku sayangkan jika wajahmu yang tampan ini, akan terbakar hangus di dalam neraka. Takutlah Allah dan taatilah perintah-perintahnya. Berhati-hatilah dan bersikaplah bijaksana, karena pada hari kebangkitan nanti Allah akan meminta pertanggung jawabanmu, terkait dengan setiap muslim, dan dia akan memeriksa apakah engkau telah berlaku adil kepada setiap orang. Apabila ada seorang wanita tua yang terpidur dalam keadaan lapar, di hari kebangkitan nanti ia akan menarik pakaianmu, dan akan memberi kesaksian yang memberatkan dirimu. Harun al-Rashid menangis dengan sangat getirnya, sehingga tampaknya ia akan jatuh pingsan. Melihat hal ini Fazel menyentak Fuzail. Cukuplah wahai Fuzail, engkau telah membunuh pemimpin kaum muslimin. Diamlah Haman, engkau dan orang-orang yang seperti engkau inilah, yang telah menjerumuskan dirinya. Kemudian engkau katakan aku yang membunuhnya. Apakah yang kulalukan ini suatu pembunuhan? Mendengar kata-kata Fuzail ini, tangis Harun al-Rashid semakin menjadi-jadi. Ia menyebut Muhammad, kata Harun al-Rashid sambil memandang Fazel. Karena ia menyamakan diriku dengan Firaun. Kemudian Harun bertanya kepada Fuzail, apakah engkau mempunyai hutang yang belum lunas? Ya, aku memiliki hutang yang belum lunas, jawab Fuzail. Hutang kepatuhan kepada Allah. Seandainya dia memaksaku untuk melunasi hutang itu, celakalah aku. Yang kumaksudkan adalah hutang kepada manusia, Harun menegaskan. Aku bersyukur kepada Allah, yang telah mengaruniakan kepadaku sedemikian berlimpahnya, sehingga tidak ada keluh kesah yang harus kusampaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian Harun al-Rashid menaruh sebuah kantong yang berisi seribu dinar di hadapan Fuzail sambil berkata, ini adalah uang halal yang diwariskan ibuku. Tetapi Fuzail menjelah, wahai pemimpin kaum muslimin, nasihat-nasehat yang kusampaikan kepadamu ternyata tidak ada gunanya. Engkau bahkan telah memulai lagi perbuatan salah dan memulangi kesaliman. Perbuatan salah apakah yang telah kulakukan? Tanya Harun al-Rashid. Aku menyerumu ke jalan keselamatan, tetapi engkau menjerumuskanku ke dalam godaan. Bukankah hal itu merupakan suatu kesalahan? Telah kukatakan kepadamu, kembalikanlah segala sesuatu yang ada padamu kepada pemiliknya yang berhak. Tetapi engkau memberikannya kepada yang tidak pantas menerimanya. Percuma saja aku berkata-kata. Setelah berkata demikian, Fuzail berdiri dan melemparkan uang-uang emas itu keluar. Benar-benar seorang manusia hebat. Harun al-Rashid berkata ketika ia meninggalkan rumah Fuzail. Sesungguhnya Fuzail adalah seorang raja bagi umat manusia. Ia sangat jujur, dan dunia ini terlampau kecil dalam pandangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!